Hai semua, kembali lagi di channel youtube aku Hari ini aku mau bikin ceker mercon Tidak hanya ceker, aku juga menambahkan tulang rangu dan sedikit pentol Ini tuh rasanya enak banget, gurih, pedas, sama ada manisnya Untuk kalian yang penasaran sama cara bikinnya, kalian tonton video ini sampai selesai ya Untuk bahannya, aku sudah punya ceker dan tulang rangu Ini udah aku cuci bersih dan sekarang akan aku rebus dulu Aku rebusnya menggunakan geprekan jahe, geprekan lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, dan 2 batang geprekan sereh Jangan lupa untuk menambahkan garam juga ya, aku disini menggunakan 1 sendok teh garam Jangan lupa untuk menambahkan air, disini aku menambahkan sebanyak 800 ml Selanjutnya akan aku rebus dulu sampai airnya sedikit menyusut Sambil menunggur rebusannya matang, sekarang aku mau siapin dulu bumbunya Untuk bumbunya aku menggunakan 4 buah cabai merah besar, tapi ini yang ukuran kecil Kalau menggunakan cabai merahnya yang ukuran besar banget atau ukuran normal, kalian bisa menggunakannya 3 buah juga boleh Selanjutnya aku juga menggunakan 20 buah cabai keriting yang merah 10 buah cabai setan Kalau kalian suka yang tidak terlalu pedas, kalian bisa mengurangi cabai setannya Dan kalau kalian yang suka pedas, kalian bisa menambahkannya lagi Kemudian 3 lembar daun jeruk, 2 batang sereh, 4 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah Disini aku menggunakan bawang merah yang ukuran lebih gede dari biasanya ya Dan ini untuk perbandingan bawang merah yang besar dan ukuran yang biasa Kalau kalian menggunakannya ukuran kecil, kalian bisa menggunakan 10 siung bawang merah ya Dan selanjutnya aku menggunakan 1 ruas lengkuas dan 1 ruas jahe Nah untuk semua bumbunya akan aku halusin Kecuali daun jeruk, sereh, dan lengkuas Disini aku halusinnya menggunakan blender aja Untuk yang pertama disini akan aku halusin dulu bawang putih dan jahenya Setelah halus, kita bisa melanjutkan dengan menghaluskan bawang merah juga cabai-cabaiannya Untuk bawang merah dan cabai-cabaiannya tidak terlalu halus juga boleh ya Nah ini dia ceker yang tadi udah aku rebus dan udah aku tirisin juga Selanjutnya siapkan minyak panas untuk menumis bumbu Pertama aku masukin geprekan sereh dan lengkuas Juga daun jeruknya Kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender tadi Masak bumbunya di api sedang saja ya Masak sampai bumbunya benar-benar matang dan harum Nah ini bumbunya udah matang, udah harum banget Sekarang aku mau masukin ceker dan tulang-tulangannya Aduk merata dengan bumbunya Setelah diaduk merata, kemudian tambahkan air sebanyak 400 mili Aduk sebentar dan masak sampai airnya sedikit menyusut ya Kemudian tambahkan garam, sebanyak 1 sendok teh garam Nah sekarang aku mau masukin pentolnya Aku cuma punya 5 buah aja Sisa tadi siang bikin sup Kalau kalian nggak punya pentol, nggak apa-apa, tidak perlu menambahkan Ini hanya untuk tambahan aja Aku juga masukin, nggak ada bubuk Sedikit aja Kemudian ketumbar bubuk juga sedikit Ini bukan diaduk Setelah garam, ketumbar, dan merica bubuknya masuk Aku juga masukin kaldu bubuk rasa ayam Aku masukin kaldu bubuk ayamnya sebanyak 1 sendok teh Jangan lupa untuk diaduk juga ya Sebagai tambahan, aku juga masukin kecap manis Sebanyak 1 sendok teh aja Dan yang terakhir, aku masukin gula pasir sebanyak setengah sendok makan Masak kembali sampai airnya sedikit menyusut Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya Kaget banget guys, suara guru Suaranya gede banget Kebetulan aku masaknya pas waktu hujan Dan kebetulan juga suara gemuruhnya gede banget Sampai-sampai anak aku nangis karena kaget Yaudah, sekarang kita lanjut lagi masaknya Setelah semua bumbu masuk dan sudah diicip Rasanya sudah pas Aduk sebentar dan biarkan saja sampai airnya sedikit menyusut ya Nah, sampai kuahnya sedikit kental seperti ini Nah, ini dia cekir merconnya udah mateng Untuk tingkat kekentalan airnya Kita bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya Kalau aku sukanya airnya yang benyek-benyek kayak gini Ini tuh rasanya udah enak, pedes, gurih, ada manisnya juga Bisa dibikin lauk makan atau dicemelin juga boleh Pokoknya kalian yang belum pernah bikin ini Kalian wajib coba Dan untuk kalian yang pernah coba Kalian boleh ikutin resep yang aku buat Siapa tau cara masaknya atau resepnya berbeda Dan semoga video ini bisa membantu atau bermanfaat untuk kalian Untuk kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa untuk di-like ya Untuk saran dan masukan Kalian boleh tulis di kolom komentar Dan untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk di-subscribe ya Terima kasih